Halo kertuanians, welcome back again to my channel guys ya Jadi di video ini gue akan coba share ke kalian Gimana sih caranya kita supaya dapetin kartu NFC gratis dari game Gods Unchained ya guys ya Dan ini kalo misalnya di jual juga Kalo kalian hoki bisa yang lumayan harganya ya guys ya Jadi buat kalian yang mau tau, simak video ini sampe habis Oke halo kertuanians, welcome back again to my channel ya guys ya Jadi sorry gue baru bisa update lagi Gue mau update dulu mengenai game Gods Unchained ya guys ya Sebenernya gue mau update tentang game-game lain Tapi dari kemarin tuh gue sebenernya grinding gitu ya Jadi baru bisa upload sekarang Gue kemarin grinding Gunfire dan juga gue grinding game ini Sama ada beberapa game yang emang lagi gue reset untuk gue bagi ke kalian gitu guys Ya semoga aja gamenya bagus nanti yang next ini ya Dan untuk Gunfire Hero gue akan coba upload abis video ini ya guys ya Gimana cara withdrawnya karena gue udah nemuin gitu guys ya Semoga aja bisa gitu ya Dan di video ini gue akan coba share ke kalian Seperti yang gue bilang tadi Gue akan coba share gimana sih cara kita dapetin kartu gratis di game Gods Unchained ini ya guys ya Nah oke kita ke website-nya dulu Gue mau kasih lihat ke kalian nih harga token dari Gods Unchained ini Sekarang ada di harga 2 dolar ya guys ya Ini kayaknya mau turun ke 1 dolar Ya ini kayaknya gak cuman ini doang sih yang turun ya Karena kemarin ini abis diterpah badai gitu ya Cryptocurrency gitu kan Kena desas-desus macem-macem gitu dari Rusia dari segala macem gitu ya guys ya Tapi untuk dari sisi gameplaynya sih ini gue udah suka banget gitu ya Walaupun gak pake crypto gitu kan Tapi at least masih ada kita masih bisa menghasilkan lah gitu dari game ini gitu ya Oke untuk harganya masih di kisaran 2 dolar Gue gak tau ini bakal naik lagi apa enggak Tapi ya semoga aja naik sih Soalnya ini jaringannya di ETH ya Mungkin nanti kalau misalkan emang udah ada angin segar lagi gitu Di cryptocurrency di berita-berita itu udah mulai ada banyak angin segar Mungkin harga-harga cryptocurrency juga mulai naik Dan mungkin kena dampak juga nih token Gods ini Jadi gak ada salahnya kalau kita farming sendiri mungkin gitu ya guys ya Oke jadi yang mau gue jelasin disini adalah Yang pertama kalau misalkan event blessing of the gods Yang kemarin gue share ke kalian lewat video gue yang pertama itu Udah abis ya guys ya Disini kan tertera jelas-jelas ya Kalau misalkan event ini cuman berlangsung selama 8 minggu Dan gue juga udah gue kasih tau ke kalian Kalau kalian harus riset sendiri gitu ya Cari-cari sendiri ininya apa Baca lah gitu baca Karena kalau gue bikin semuanya di dalam satu video itu gak mungkin Cepet gitu ya pasti lama gitu ya Dan yang kedua gue mau share ke kalian Gimana sih cara kita dapet kartu gratis dari game Gods Unchained ini ya guys ya Yang pertama gue akan menuju ke website goodx dulu Oke guys jadi kalau kalian udah sampai ke website goodx ini Kan kalian bisa lihat profile kalian masing-masing kan guys ya Akun kalian ini Nah ini kalau kalian lihat di bawah sini guys Ini kan ada progress gitu ya Nah ini kan kalau kalian lihat sendiri nih Event blessing of the gods udah gak ada ya Yang misi-misi itu 3 biji itu udah gak ada ya Dan sekarang tinggal event yang last weekend reward ini guys Nah ini kalian bisa dapetin kartu gratis setiap 25 kali kesempatan ini ya Jadi ini setiap 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 minggu gitu ya Itu kita dikasih 25 kali kesempatan Dan kalau misalkan kita berhasil menang nih Setiap 3 menang 5, 8, 11 tuh kita dapet price Nah prisenya itu adalah Packs ya Di sini Kita kalau misalkan dapet 8 win Dapet 3 Ini yang biar ini nih kayak gini-gini nih Berarti packsnya packs biasa ya gitu guys ya Kayak yang isinya nanti plain gitu Nah kalau kalian berhasil menang ke 11 win 14 win dan seterusnya Ini kalian baru bisa dapetin kartu NFT Jadi walaupun game ini free to play gitu ya Free to earn juga Jadi kita tetap harus berusaha ya Ya udah dikasih gratis juga gitu kan Kita baru dapet kartu NFT tuh gratis di 11 win ini ya Kita baru dapet 1 DO rare Oke DO rare packs ya Dan ini kalau kalian seru Kalau misalkan kalian jago gitu ya Menang sampein ke 20 Ini kalian bisa dapet legendary DO apa Packs legendary yang NFT ya Itu isinya kalau dijual mungkin Kalau kalian hoki Wah bisa jutaan kali ya guys ya harganya ya Kalau kalian hoki Tenggantung kartunya juga sih emang Dan selain dari sini Gue pernah cerita ke kalian Kalau kalian bisa forge kartu kan Nah disini gue nih mau kasih liat ke kalian Gimana caranya forge Dan kartu apa sih yang mau gue forge hari ini oke Oke guys jadi Kalau kalian udah sampe di lobby gamenya ini Kan kalian kalau mau nge-force Tinggal disini ada menunya ya Kalau misalkan kalian belum ada menunya Berarti kalian belum Ini ya belum berhasil connectin wallet kalian Mungkin gitu ya Jadi itu memang musuh harus di Otak atik lagi lah Istilahnya gitu Ini gue mau nge-force Salah satu kartu gini ya Sebagai contoh aja untuk kalian juga Ketika kalian mau nge-force nanti Nah ini nih gue dapet gratis ya guys ya Karena semua kartu disini tuh masih plain Kalau kalian liat Nggak ada yang berwarna kan Semuanya warna putih Bordernya ini guys Bordernya ini ya Nah ini nih berarti Tandanya kartunya masih plain Belum bisa dijual Dan belum bisa dimasukin ke marketplace Intinya ini belum jadi NFT lah gitu ya Nah ini force ini adalah Istilahnya kalau kalian mau nge-min NFT lah Gitu Nah ini Gue mau nge-force kartu ini Karena di market harganya mahal ini ya guys ya Dan kalau kalian mau nge-force itu Minimal butuh 2 kartu Kalau mau jadi meteorite Meteorite ini tipe kartu Kualitasnya yang paling Apa ya Paling bawah lah istilahnya NFT yang paling bawah itu meteorite namanya Dan ini kebetulan legendari ya Jadi mungkin harganya lebih agak mahal nih Kalau mau nge-force tuh 1,5 guts Guts Oke disini kan gue mau nge-force Hector Prince of Troy Nah saran gue Ketika kalian mau nge-force tuh Jangan asal force guys Karena kalian bisa aja rugi nanti Disini kalian cari dulu nih Ke marketplace Kalau kalian gak tau gini caranya Kalian ke websitenya Guts Guts of Unchained Terus kalian ke market Terus pencet ini Buy and Sell Nah disini kalian harus Ingat juga nih Metamask kalian udah harus dikonekin Ke Ethereum MyNet ya Jaringan Ethereum Dan disini Gue udah ada inventory-nya Inventory-nya kan nih Nah ntar ke bagian inventory Atau kalian kalau mau liat Marketplace Guts Unchained-nya Kalian tinggal klik aja nih Guts Unchained Terus cari udah kartu yang mau kalian liat nih Dan caranya nih gini Kalian ikutin gue aja gitu ya Kalau emang bingung Atau nanti kalian bisa explode sendiri lah Nih ini gue filter jadi Guts Currency-nya Terus gue filter lagi dari yang terendah Dan tertinggi harganya Kalian bisa jual juga Kartunya nih nanti dalam bentuk ETH ya Misalkan kalian punya kartu bagus gitu ya Harganya harga jual juga mahal Terus kalian emang pengen nge-gaca gitu Nge-gaca pack juga bisa nanti Kalian jualnya dalam ETH nih Kalian jual dalam ETH juga bisa nih guys Tapi ETH-nya ETH yang di dalam Wallet Immutable X ya Bukan ETH yang di dalam Wallet sini nanti Kalau kalian mau narik dari Wallet Immutable X Kesini tuh kena gas fee lagi Dan mahal gitu guys Oke Nanti kalau emang udah berhasil kejual Kalian tinggal kesini Kalau mau gaca gitu ya Kalau mau gaca packs nih Sekaliannya gue kasih informasi semuanya ya guys ya Oke Nah nanti kalau udah jadi nih ETH kalian udah punya gitu ya Kalian tinggal kesini nih Misalkan kalian mau gaca ini Define Order Rare Packs Nah terus kalian tinggal ubah aja nih Currency-nya Nah Ini kalian bisa liat nih Harganya untuk sekali gaca nih Ini cuma 0,00097 ya Ya kalau misalkan di dolarin Ya seginilah kurang lebih Segitu guys Oke Ntar kalian harus Akumulasi juga nih Liat ETH kalian ada berapa Ini kan gue cuma 0,000297 Berarti kurang Ntar tinggal jual aja Dalam bentuk ETH Ntar masuknya kesini Baru bisa gaca gitu guys Oke Sekarang gue mau langsung cari Si itu ya Hector dulu Bentar Kita cari Hector Prince of Troy Tadi kalau gak salah Bentar Kita ubah dulu Currency-nya Kalau tuh high juga Oke Kita search Nah Ini kalau misalkan kita liat Harganya di 8,4 ya Sebenarnya ini harganya turun Karena kemarin tuh Terakhir gue liat Harganya 11 ya Tapi gak apa-apa Gue bakal tetep Force aja Atau gue gak tau jual sekarang Apa gak sih ya Kita bakal force Ini cuma untuk Ngasih tukar kalian Kalau mau ngeforce tuh Liat dulu di marketplace Harganya berapa gitu ya Oke Tadi udah gue kasih liat ya Harganya segitu Dan sekarang gue bakal Start fusing aja Nah ini kalau kalian ngeforce Ini butuh 200 flux Flux itu adalah Star yang warna kuning Terus kalau yang warna biru ini Gue lupa apa namanya ya guys Gue lupa Tapi ini Kayak poinnya Di dalam game inilah Gitu ya Nah ini bakal gue langsung Start fusing aja Fuse with 200 flux Sama 1,5 guts ya Oke Akhirnya jadi ya Oh you are the need You still need to confirm With your web wallet The fusing process Will continue in your browser Oke Kita continue Nah ini kita Ditujukan ke proses selanjutnya Ya guys Soalnya gue lupa Waktu itu Gimana prosesnya gitu Waktu gue pertama kali ngeforce Karena ini baru Pertama kali lagi ngeforce Oke guys Jadi disini yang harus kalian perhatikan Ini kan Gue buka browsernya Pake muzila Eh pake ini ya Google Chrome ya Nah disini tuh Kebukanya gue pake internet Ini ya Beda-beda browser lah Intinya gitu Makanya jadi Nggak ke detect nih Wallet gue Jadi yang harus kalian lakukan Adalah copy aja nih Link addressnya Terus kalian ke Ininya Google Chrome Terus Kesini aja Kalian bukanya disini Karena kalau disini kan udah ada Metamask gue gitu ya Atau metamask kalian nanti Nah Ini tinggal connect aja guys Oke Connect tuh Gampang kan connectnya juga Tinggal Yes yes aja pokoknya Sign in Terus Sign lagi Accept-accept semuanya Udah gitu Terus Nah ini disuruh confirm ya Kita ngeluarin 1,5 guts Sign lagi Oke Nah transfer complete Finish Nah berarti Ini udah beres ya guys Udah selesai Force nya Berarti Kartu kita tuh yang tadi Udah jadi NFT guys Hector nya yang tadi ya Ini kalau kita lihat nih Harusnya udah nggak ada tuh kan Si Hector udah nggak ada kan Karena tadi cuma 1 ya Kalau kalian mau Force tuh minimal 2 Kartunya ingat ya Oke Kita balik kesini Eh kita coba Lihat Force dulu ya Kita lihat historinya Nah ini kalau kalian bisa lihat Statusnya udah complete ya Complete tuh Hector Prince of Troy 1,5 guts Lumayan tuh guys Berarti kalau misalkan dirupiahin Tadi kan kita lihat di marketplace Harganya itu 8,4 lah ya Gue ambil yang paling murah aja Sekarang kalau misalkan kita masukin kesini 8,4 guts itu sama dengan 17,48 dolar Bentar gue ganti currency nya ke rupiah aja Biar gampang ya Kita ganti ke Indonesian rupiah Nah jadi Gue dapet 250 ribu Gitu guys 250 ribu secara gratis gitu guys Ini gue dapet dari pack Naik level ya Ini kan gue juga sering bilang ke kalian Kalau misalkan kalian naik level Pasti dapet pack gratis nih Nah nanti tuh setiap Setiap level 25 Kelipatan 25 tuh Kalian dapet pack legendary Nah disitu tuh Ya peruntukan kalian lah Dicoba ya Ya siapa tau aja Kalian dapet kartu bagus gitu Dari legendary Kayak gue gitu ya Lumayan kalau misalkan dijual gitu kan Atau kalau kalian mau pake juga oke gitu kan Oke mungkin untuk video ini Cukup sampai sekian ya guys ya Nanti kalau misalkan kalian emang udah dapet Udah beres gitu ya Nyelesain misinya disini nih Weekend rewardnya Nanti itu biasanya langsung auto masuk ke wallet kalian sih Nanti untuk ngeceknya Langsung aja ke immutable X nih Caranya tadi yang udah gue kasih tau Terus ke inventory Nah itu biasanya langsung masuk nih Ke inventory kalian Ntar tinggal cek aja disini Dan itu Kalau kartunya emang udah berbentuk NFT Bisa langsung kalian jual Tapi kalau emang belum berbentuk NFT Ya kalian harus force dulu Kayak tadi yang gue lakukan oke Mungkin video ini cukup sampai sekian Semoga aja membantu kalian ya guys ya Keep your eyes open ya And I'll see you guys on the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax